saya mau membuat perbandingan oximeter ya ini saya punya oximeter yang saya pakai saat ini sementara saya berada di kota salah tiga ini oximeter kuno ini bagus barangnya saya belinya masih murah ini kalau enggak salah tipe waika 93 ini enggak sampai 100.000 dapat ini kalau sekarang ya karena pandemi tidak dapat menggunakan baterai dua juga ini saya isi pakai baterai isi ulang energizer 700 mAh baterainya juga pas mau nge-drop nih harus saya isi ulang ini saya lihatkan langsung ya saya fokuskan dulu kebetulan saya juga baru agak blue nah kita lihat ya di telunjuk kanan saya jadi kalau kita oximeter jangan langsung kaget dengan hasilnya kita kadang buka dilihat satu menit kita lepas dulu kita ulang lagi supaya hasilnya lebih mantap karena oximeter yang saat ini ada belum ada yang yang saya lihat memproduksi yang bisa tiga kali rata-rata jadi ini kan kalau kita lihat SPO2 saya 98 lalu denyut saya 76 nah ini bisa telunjuk kanan bisa telunjuk kiri ya ini kalau kita pakai telunjuk kiri juga tidak kadang hasilnya beda karena oximeter itu perlu diingat dipengaruhi ketebalan kulit warna kulit juga dan kukunya itu sangat berpengaruh jadi jangan berpemikiran negatif seandainya kuku kita tebal lalu apa namanya agak hitam terus hasilnya membacanya kurang bagus oximeter rendah tidak jaminan berarti itu hasilnya rendah tapi perlu diingat bahwa oximeter ini saat ini sebagai satu alat yang sangat berguna khususnya dalam keadaan pandemi covid ini salah satunya ya kira-kira 98 75 77 lah jadi memang itu hasilnya akan naik turun enggak mungkin kita hasil sama terus namanya manusia ya tubuh kita ini kan dinamis saya akan tunjukkan satu lagi yang satunya saya kenapa selalu oximeter karena saya usianya sudah 57 tahun belum saya perokoknya termasuk berat saya satu hari bisa dua pak jadi saya betul-betul cukup keberhatian terhadap tensi dan oksi sebelum zaman covid saya sudah sudah beli alat ini dan dari online juga saya tahunya sebelumnya saya enggak tahu ini tipe yang dosnya kalau import ini agak repot ya dosnya penyok-penyok ini jadi mungkin kadang-kadang kalau ada pembeli yang kecewa kok dosnya penyok-penyok saya berharap pada maklum karena mereka kalau import dari China itu seenaknya sendiri kadang-kadang yang seenaknya bukan penjualnya yang seenaknya ini apa namanya ekspedisinya ini baterainya juga dua ini sudah jauh lebih modern ini bukan lebih modern masangnya plus-minus jangan terbalik ya saya belum pasang baterai soalnya jadi agak lebih lama minus ini plus ini warnanya agak spesifik putih ya agak lain ini dan ini lebih modern ada perbandingan PI kalau saya ditanya jujur saya enggak tahu saya tahunya hanya dua ini bisa empat sisi jadi sebelum jadi kita itu tak jarinya tuh harusnya pas di sini ini ada mentok hanya ada mentok hanya ini mentok nah kita bandingkan gini Hai jangan khawatir kalau belum baca itu posisi baterai kelihatannya baterainya tinggal dua titik berarti baterainya tinggal separuh nah ini kita lihat oximeter ini hasilnya hampir sama tepat dengan oximeter saya yang pertama yang warna hitam bahkan lebih tinggi hasilnya spu2 saya 99 ya ini ini juga bisa diputar empat sisi kalau yang baca dari sudut sana dari sebelah sana bisa dilihat dari sana ini juga bisa kalau vertikal kita bacanya gini dan ini bedanya saya sarankan kalau beli berarti itu yang jangan yang paling murah tapi yang ada kurvanya karena kurva itu menunjukkan pemombaan jantung kita apakah rata atau tidak kita coba lihat nah ini ya saya relatif rata jadi alat ini tuh sebenarnya mirip dengan yang ada di ICU bedanya yang di ICU lebih komplit ada suara bip ada suara bunyi tunjuk jantung bisa dimatikan tapi kalau mengganggu ya tapi intinya sama yang yang dilihat itu kadar oksigen jenuh dalam darah dan grafiknya kalau grafiknya itu lebih lengkap ya mungkin dia melihat kondisi pemombaan jantung tensi juga lebih lengkap biasanya tapi ini portable murah sekali zaman dulu belum ada nah saya mau bilang aja kalau zaman COVID ini terutama dengan adanya yang namanya happy hipoksia yang saya heran itu penyakit kalau dikasih nama happy ya kan lucu itu happy kan gembira masa gembira kena penyakit nah oximeter ini sebenarnya menurut saya menjadi pegangan setiap keluarga minimal satu dalam satu keluarga apalagi bagi yang sudah pernah kena COVID menderita COVID saya sarankan selalu bahwa karena COVID zaman sekarang itu kan COVIDnya tidak beraturan bahkan di cek SPO2 hasilnya bagus saat ini tahu-tahu dua hari kemudian sesak nafas lalu pindah halam jadi kita tidak bisa memprediksi kondisi saat ini yang penting kita menyediakan alat semampu kita daripada kita harus ke rumah sakit kita ke laboratorium atau puskesmas atau lainnya takutnya malah kita kesana kita tidak apa-apa sehat malah ketularan disana itu yang saya takutkan lebih baik kita mengkarantina diri di rumah baik-baik sambil kita sedia mungkin tensimeter oximeter dan juga termometer itu aja sambil obat-obatan yang diperlukan aja tidak perlu macam-macam obat lah yang penting jaga kesehatan dan kita kalau bisa jangan stress banyak istirahat karena ciri-ciri flu dengan COVID ini hampir tidak bisa dibedakan ciri-ciri terakhir yang saya baca ada tambahan ruam-ruam merah di kulit dan juga indera penciumannya kita hilang tapi prakteknya kita susah membedakannya saya kira cukup video ini cukup lama 9 menit memberikan gambaran sedikit aja pokoknya kalau oximeter normal manusia seharus 95 sampai 99 kalau 100 sulit denyut antara 60 sampai 100 itu normal kalau di bawah itu misalnya terutama zaman COVID ya SPO2 itu kalau sudah 92 8892 saya sarankan ke rumah sakit aja supaya segera di cek minima rapid test swab tidak perlu tambah foto paru-paru terima kasih